Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Edy di channelnya Adik Yunan di kesempatan abad ini kami mau berbagi cara pruning bunga lantana ya ini udah waktunya meruning ini udah kesekian kalinya berbunga dan kita jangan eman ataupun sayang ya masih berbunga kita pruning tapi kalau kita tidak pruning untuk kedepannya tubuhannya selek dan dia akan apa ya tunggu rancangnya seperti ini tidak nyanggul tapi setelah kita pruning nanti hasilnya akan nyanggul seperti yang di ujung sana tuh ya kita tunjukkan nah ini salah satu contoh yang sering dipruning ini nyanggul seperti ini jenis lantana bandana pink dan bandana maaf merah pantai maksudnya dan ini juga sudah dua kali pruning hasilnya seperti ini lantana mikro Oke lanjut ke topik utama kita pruning lantana mikro yang warna kuning dan putih tadi oke yang mau kita pruning ini bunganya sangat lebat dan ini udah berguguran dan ini udah doyong kebawah karena sering hujan kita alat apa aja yang perlu kita siapkan ya gunting taman seperti yang seperti ini dan gunting ranting seperti ini kalau teman-teman mau menggunakan apa saja pesat yang penting bisa cepat meruning Oke langsung aja kita operasi kita bentuk melingkar ya bentuk sesuai keinginan kita nah ini ya kalau sampai telat kita meruning nih ranting-ranting ada yang kering ya seperti ini ya jadi lantana harus sering-sering di pruning selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hai 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 Apple Barbie ini ya kita ada salah satu ranting yang berbunga kita buang aja ranting yang beda kita inginkan bisa dibuang untuk ranting ranting yang kering tadi bisa kita buangnya biar tambah dan untuk ranting yang mengarah ke bawah kita buangin akan nyanggul ke atas ya lalu untuk ranting berikutnya ini sama juga anak ya gondrong kalau udah gondrong kayak gini musuhnya ada gunting potong paman yang besar ya temen-temennya nih sangking sibuk kerja jadi nggak sempat mungkin ya dan ini bisa buat kita setek ya tapi kita nggak ada bahan jadi kita buang aja ya jadi seperti ini ya temen-temennya kurang lebihnya nah merun pruningnya untuk cara pruning lantan atau berbagai macam ya ada yang daunya dihilangin semua juga yang seperti ini saya lebih suka yang seperti ini karena apa pertumbuhnya cepat dan untuk setelah pruning ini jangan lupa kita pupuk ya temen-temen ya nanti kita pupuk kalau dari saya sarannya untuk pupuk NPK 1619 akan saya ambilkan untuk pupuknya seperti ini ya pupuk NPK 1616 ini sangat bagus untuk tanaman semua jenis tanaman ya khususnya untuk lantan dan untuk cara pemupukannya ataupun takarannya nggak usah banyak-banyak ini berhubung nggak ada sendok saya gunakan tangan aja perkiraan 1 sendok makan seperti ini ya lalu kita pupukkan ke bagian bawahnya seperti ini melingkar seperti ini ya melingkar nah seperti itu ya teman-teman ya nah cukup sekian tutorial dari saya cara pruning dan setelah pruning semoga bermanfaat buat teman-teman yang belum bergabung silahkan bergabung dengan cara like komen dan subscribe saya Edi mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati